Soalnya saya lihat dari mata antum kayak perempuan Hmm, gimana ya? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel youtube Hekbi Oke, jadi demi memenuhi kebutuhan penonton Q&A dong Hekbi, Q&A dong Hekbi Hari ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian semua ya Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini Silahkan klik tombol subscribe dan like video ini Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe dan like video ini Karena di setiap video, saya selalu mengatakan akan menjawab pertanyaan dari kalian Jadi, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada ya guys ya Oke, yang pertama dari AAC Gaming Halo Bang, mau tanya, saya ingin menjadi white hacker Mungkin maksudnya white hat ya Selain mengambil sertifikasi, apa yang harus dipelajari? Oke, kalau yang saya tahu, kebanyakan white hat itu Biasanya hanya mencari celah atau bug Dan melaporkan bug atau celahnya ke pengurus server atau software ya Yaitu admin atau developer suatu web Tanpa merusak data yang ditemukan oleh si bug bounty ya Jadi, yang kamu harus pelajari mungkin hanya sebatas debugging saja Kalau untuk mudahnya, banyak tools atau alat untuk memudahkan pencarian bug atau celah Contohnya seperti Acunetix, Vega, Nikto, SQL Map, XSS Strike, dan masih banyak lagi Kalau kalian pengguna Windows, bisa menggunakan Acunetix Atau kalau mau mudahnya, kalian bisa menggunakan distro Linux Seperti Kale Linux atau Parod OS Karena OS tersebut memang dikhususkan untuk Pentest ya Dan aplikasi-aplikasi Pentest sudah bawaan terinstall, jadi tinggal pakai Pertanyaan selanjutnya dari YRMD Jadi gini bang, saya mau tanya Jadi hacker itu, rasanya gimana bang? Nah, kalau mau jujur, jadi hacker itu tidak enak Kenapa tidak enak? Karena pertama, kalau kalian sudah mahir Seperti peretasan sosmed Kalian bisa dengan mudah masuk ke akun sosmed pasangan kalian Ini pengalaman pribadi saya ya Ketika saya membuka sosmed pasangan saya Selalu ya sakit Karena kenyataan itu Memang selalu menyakitkan Dan kedua, mungkin ini Ada sangkut pautnya dengan Kenapa hacker itu tidak diketahui identitasnya Karena jujur, saya malas sekali ketika ada yang tahu Pasti akan ada yang berkata seperti ini Kamu hacker, bisa benerin HP ku yang buat lop dong Atau Kamu hacker, bisa installin aku Windows dong Dan dalam hati saya selalu berkata Emang saya tukang service? Dan next dari SadamDK Amanteda Mau tanya kan, belajar hack? Apa bisa dengan otodidak? Atau harus punya tim? Kalau untuk belajar, bisa otodidak Cari skill dan kemampuan kamu tersendiri Karena memang kalau mau nge-team Itu biasanya orang-orang yang punya kemampuan yang berbeda dan unik ya Karena tujuan dari tim itu adalah saling membantu dan melengkapi Jadi misalnya, ada satu yang membuat exploit Ada satu yang bisa mencari kelemahan suatu aplikasi Ada perempuan yang bisa mengeracokin doang, mending kik aja Enten dari Arief Febrian Bang, saya mau tanya Keluarga abang, tahu gak kalau abang itu hacker? Semoga dijawab Kali ini tidak ada yang tahu Karena saya mempunyai alibi Pedagang online shop atau web developer Mungkin keluarga saya suka bertanya Kenapa banyak barang datang dari luar negeri? Saya selalu menjawab Itu pesanan orang Karena memang alibi saya Saya adalah pedagang online shop Oke, ini pertanyaan bagus dari Ali Hamdun dan Rizky Ramadan Bang, mau tanya Kenapa channelnya dinamain Hackby? Q&A Asal-usul nama channelnya kok Hackby itu dari mana? Nah, kalau nama channel Hackby Ini ada ceritanya guys Dulu saya pertama berawal dari Instagram ya Saya punya akun Instagram dengan nama Hack ID Dulu saya sering sharing tentang hacking Dan selalu berinteraksi dengan follower saya Sebenarnya sih antara berinteraksi sama bahan percobaan itu beda-beda tipis ya guys ya Karena banyak yang follower saya itu adalah laki-laki Dan menyadari kalau saya ini bukan laki-laki Banyak yang memanggil saya sayang, Beb atau Bi Biasalah, ciri khas Jonas Baca Karena saya suka sharing tentang hacking Dan jadinya, akhirnya ada yang menyarankan saya membuat channel Youtube dengan nama Hackby Oke, ini sedikit lucu dari Ali M Husein 16 Kak, boleh tanya gak? Gak 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 Pertanyaan selanjutnya dari Arya Bintang Bang, aku udah like plus subs sama loncengnya Mau tanya apa untungnya jadi hacker? Tolong dijawab Sama gimana caranya jadi hacker Untungnya sih jelas ya Kalian punya skill yang jarang orang biasa punya Dan kalau caranya Ya sebenarnya semua berawal dari niat ya Kalau kamu mau belajar Pasti bisa kok Tapi Hackby Saya udah umur 70 tahun Apakah bisa? Bisa Bisa Karena tidak ada kata terlambat Untuk belajar menggambar Bocor Oke, ini pertanyaan menarik dari Adam Alfarabi Bang, boleh tanya Kok green skinnya bocor ya? Masa sih? Bocor di bagian muka saya ya? Benernya gak bocor Memang saya ambil keynya Ke bagian wajah saya Biar gak kelihatan Hah? Mau bocor, bocor, bocor Next dari Fun-fun mobil gaming Bang, saya mau tanya Maksud wordlist itu apa ya? Wordlist itu adalah sekumpulan kata-kata Biasanya dimasukkan ke dalam file Misalnya kayak file text Contohnya Saya punya wordlist Namanya yaitu User.txt Biasanya Isi dari file User.txt itu Adalah Admin Root Super user Pengurus Nah, fungsi wordlist Biasanya untuk Dorking atau BruteForce ya Oke, pertanyaan selanjutnya Masih banyak yang memperdebatkan ya Dari Muhammad Rizky Maaf, sebelumnya Bagi saudaraku Hekbi Saya mau tanya Apakah Antum ini perempuan? Soalnya saya lihat Dari mata Antum Kayak perempuan Maaf ya, sekali lagi Hanya minta penjelasannya Hmm, gimana ya? Nah, ini saya masih bingung Sama pertanyaan ini Dari Habil Rifai Bang, kamu orang mana? Sama mau tanya Abang dulu Ambil jurusan apa? Saya waktu kuliah Ambil jurusan akutansi Dan fokusnya Perpajakan Gak nyambungkan Sama Heking Kenapa saya bisa Heking? Karena belajar aja sih Sebenernya Heh Next, pertanyaan berbobot Dari Reza Zerianto Bang, mau tanya nih Abang lulusan IT bukan? Dan apakah jurusan IT Bisa belajar dunia Heking? Mohon infonya bang Jelas ya Saya bukan dari lulusan IT Nah, untuk jurusan IT Itu kan kalian biasanya diajarkan Untuk membuat Bukan merusak Tapi biasanya Kalau kalian sudah bisa membuat Kalian pasti bisa untuk merusak Dengan kata lain Jurusan IT Untuk belajar Heking Bisa Oke, ini pertanyaan mainstream Dari Bayu Yogi Maaf Kak Tanya untuk lacak HP hilang Lewat IMEI bisa gak ya? Setahu saya Untuk lacak IMEI Itu hoax ya Karena setahu saya IMEI itu hanya nomor seri Tidak nyambung Seperti GPS Atau lokasinya Kalau HP kalian hilang Kalian bisa gunakan Find My Phone dari Google Atau iCloud Untuk HP kalian yang iPhone ya Oke, ini pertanyaan bagus Dari Patih Anggela Bang, mau tanya nih Ada berita TV Ngatain anak SMP Udah bisa bobol situs NASA Padahal kerjanya ngegame di warnet Terus pas TV itu masuk ke rumahnya Dilihatin PC-nya masih pake Windows 10 Pertanyaan gue bang Emang bisa bobol situs NASA pake Windows? Karena setahu aneh Windows itu rentan Dan mudah untuk dirusak Apalagi dimasukin virus Daripada OS Linux Dan masih banyak kekurangan Windows lainnya Kalau buat ngehack Jawab bang, gue penasaran banget Gimana tuh anak belajar ngehack di OS Windows Kalau emang bisa Sebenernya Suatu aplikasi atau software Itu diciptakan berbagai macam bahasa pemrograman ya Ketika pembuat software atau aplikasi Menginginkan software ciptaannya Untuk digunakan di viranti seperti Windows Ya tinggal buat aja yang berbasis Windows seperti Java atau semacamnya Dan buat yang belum tahu Tools Linux pun Seperti HammerDDOS SQL Map Itu menggunakan bahasa pemrograman Python Dan kalian juga bisa gunakan tools Linux di Windows Mungkin perlu software tambahan seperti Python ya Dan software Windows pun bisa digunakan di Linux Tinggal install aplikasi tambahan Yaitu Wine Misalnya untuk menjalankan aplikasi seperti game Yang berformat .exe Bisa digunakan dengan Wine Jadi dengan aplikasi Wine Kalian bisa memainkan game Windows di Linux Lanjut ke pertanyaan dari Kiwong Bonek selamanya Bang numpang tanya apakah jadi hacker harus pakai laptop atau komputer Tidak juga sebenarnya laptop atau komputer itu berfungsi untuk memudahkan saja Karena lebih mudah menggunakan komputer ketika melakukan hacking daripada Android Dan juga komunitas hacking komputer itu lebih luas ya Karena setahu saya hanya sedikit pengembang software hacking yang ada di smartphone Lanjut ke pertanyaan yang sedikit ngedongeng dari SP OHANG GAMERS Bang kenapa abang bisa jadi hacker? Alasannya kenapa? Coba ceritain tentang abang Oke saya akan cerita nih Yang jelas pertama itu niat ya Dan niat itu tidak akan bisa jika tidak ada dorongan Dulu saya berawal dari lemer atau script kiddy Dan dorongan saya adalah ketika saya post pertanyaan lucu di forum hacking Saya bertanya seperti ini Bagaimana cara meretas Frenzer? Tau lah Frenzer lah Orang dulu pasti tau Disitu saya dikatain bocah dan diketahuin abis-abisan Akhirnya saya berniat untuk membuktikannya bahwa saya bisa Dan akhirnya saya menciptakan tools dan cara untuk peretasannya Oke jadi sebelum kalian menjadi hacker Kalian harus dikata-katain dulu ya Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Muhammad Farhan Fatur Q&A Kak sering surfing di deep web gak? Kalau sering Biasanya konten-konten seperti apa yang kakak surfing? Karena pertanyaan ini Saya jadi ingat sekitar tahun 2016 Saya suka mencari exploit-exploit Yang ada di deep web Dan saya mendapatkan beberapa exploit milik shadow broker Yang dibocorkan yang katanya lebih hebat dari exploit yang ada di stuxnet Tapi masih dalam keadaan encrypt Saya dulu lepas tangan untuk mendecryptnya Akhirnya ketika 2017 Saya mendapatkan tools yang sudah didecrypt Dan luar biasa Toolsnya bisa melakukan hacking tanpa perlu ada interaksi Antara peretas dan korbannya Seperti Simsalabim Dan anda teretas Dan sampai sekarang Sepertinya exploit itu masih jadi yang terhebat ya Lanjut dari OneSub Gaming Q&A Gimana cara melakukan hacking melalui Android? Makasih Sama-sama Baca Untuk Android Kalian bisa gunakan aplikasi termux Dengan termux Kalian bisa menjalankan tools-tools hacking Yang ada di Linux di perangkat Android kalian Jadi tinggal download saja aplikasi termux di Playstore Dan tinggal copy saja tools-tools Linux Mungkin sudah banyak ya tutorial di internet sekarang Dan mungkin nanti saya akan membuatkan tutorial tentang termux juga ya Dan lanjut ke pertanyaan dari SeiyaXQ&A Bang minta saran APK VPN terbaik dong Makasih Sama-sama Baca Kalau untuk VPN terbaik Itu ada dua ya Yaitu berbayar dan gratis Kalau yang berbayar Saya sangat merekomendasikan VIP72 dan HMA Mungkin untuk VIP72 Sekarang masih di atas 500 ribu ya per bulannya Dan HMA sekitar 50 ribu per bulannya Saya sudah mencoba VIP72 Dan memang sangat bagus sekali Untuk kalian yang mengerti fungsi dari VIP72 Ya tau lah Kalau HMA itu bisa dipakai di smartphone Saya sudah berlangganan HMA dari mungkin sekitar 2015 Sampai sekarang ya Saya suka HMA karena memiliki server di Indonesia juga Jadi tidak lemot karena servernya dekat dan pingnya pun masih normal untuk streaming dan untuk main game Oke kalau untuk yang gratis Kalian bisa pakai hotspot shield Headman VPN dan IPJ table ya Hotspot shield dan headman Lumayan bagus kalau untuk hanya membuka web Tapi untuk streaming sedikit kurang bagus Dan IPJ table itu lumayan bagus Cocok untuk port or water Tapi memang sedikit lag ya Ya namanya juga VPN gratis Ukurin aja apa yang ada Lanjut ke pertanyaan terakhir dari Raul Zafathir Q&A Bang kegunaan RDP apa bang? RDP itu banyak kegunaannya ya Sebenarnya RDP itu adalah server atau komputer Yang OSnya adalah Windows Dan RDP itu online 24 jam Jadi gak mati-mati ya Dan karena biasanya RDP itu adanya di luar negeri Jadi IPnya pasti IP luar negeri Contoh fungsi RDP gini IP kalian kan IP Indonesia Kalian akses RDP kalian yang IPnya luar negeri Dan dari RDP kalian membuka website luar negeri Pasti terdeteksinya kalian sedang berada di luar negeri Jadi modelnya pengganti VPN ya Kalau saya menjelaskan tentang RDP Pasti yang ngerti Amazon dan eBay pasti ketawa ya Jadi ya segitu saja saya bahas RDPnya Oke jadi sampai situ saja untuk Q&A hari ini Lanjut ke giveaway guys Oke jadi inilah yang ditunggu-tunggu dari para penonton channel YouTube Saya akan umumkan dua orang pemenang yang beruntung dari giveaway Spot TV Premium Yang dipersembahkan langsung dari channel YouTube dan pemenang giveaway Spot TV Premium Jatuh kepada F1 Gaming dan Raga Gaming Oke jadi buat para pemenang silahkan email saya langsung Di admin at jetluchiver.com Atau Instagram saya yaitu hackby underscore Dan untuk kalian semua yang sudah komen terima kasih banyak Dan yang belum menang jangan khawatir karena hackby itu baiknya permanen Saya akan adakan giveaway Spot TV Premium lagi Seperti biasa Untuk ikut giveawaynya Kalian harus subscribe channel ini Like video ini Dan komen tentang pertanyaan apapun Tapi jangan lupa Untuk yang mau ikut giveawaynya Cantumkan seperti user IG, Facebook, atau email Terserah kalian Yang penting saya bisa kontakin kalian ya Dua pemenang acak Akan saya undi Dan akan saya langsung hubungi Dan seperti biasa Jangan lupa nyalakan lonceng Jadi kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Salam Hacker Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton